Muhammad Zakil Fadri Muhammad Zakil Fadri itu Seorang yang suka berteman Dengan siapapun Seorang yang Senang ngobrol Dengan siapapun Walaupun mungkin Ada gak sukanya sama seseorang pun Tapi kalau lagi ngobrol senang aja Dan Zakil Fadri itu Suka Ya ngelakuin hal lain Di luar Sekedar kuliah Minimal Berbawa sama orang Dan itu menurutku suatu Kelebihan juga Karena gak semua orang juga suka Hal itu Kekurangannya adalah Kadang-kadang gak bisa Mengatur prioritas dengan baik Karena Ego pribadi Yang Ya ketika sudah muncul egonya Jadi Hal-hal yang prioritas Betutup Contoh Contoh antara kuliah dan organisasi Misalnya Kadang-kadang kalau misalnya lagi Ya Semua orang pasti nyebut Prioritas pertama itu kuliah Bukan organisasi Nah Tapi Kalau lagi pribadi Kuliah itu bukan prioritas utama Banget sebenarnya Karena Yang penting lulus Kalau untuk kuliah Orang tua dari dulu gak pernah menuntut nilai gede sih Walaupun ujung-ujungnya gede juga sih nilai ya Alhamdulillah Nah Tapi Yang paling utama itu adalah Mengembangin diri Apakah Kuliah itu bisa mengembangin diri? Iya Tapi apakah dengan kuliah doang mengembangin diri? Enggak juga Jadi kadang-kadang Ah masih bingung Prioritas Lebih prioritas di mana nih sebenarnya Kayak gitu sih Itu kelemahan yang aku rasain juga Kalah dengan ego juga kadang-kadang Kalah dengan Ya Beberapa hal masih takut melakukan sesuatu Itu kelemahanku juga Terima kasih Oh sebagai pemimpin Kukira itu Untuk Pemimpin juga bisa dimasukin Gak ya Salah satu Iya Nyambung Nyambung banget Antara bergaul Suka berbaul Suka ngobrol Sama Tentang prioritas tadi Kayaknya itu masuk ke pemimpinan juga Zaki Al-Fajri itu Seorang yang jujur Tidak Pernah Berani Sampai saat ini Untuk jadi pemimpin Ya itu kelemahan tuh Dimana sih pemimpin Gak ada keberanian Tapi itu Itu jelas Kelemahan Karena Selama ini Kalau misalnya Ya contoh deh Pemimpin bisa diaktiin dengan Memegang jabatan ketua Kalau misalnya ada Orang lain yang bisa jadi ketua Kenapa enggak Ya jelas Aku bakal Bekerja maksimal Sebagai anggota Bahkan sampai ke MPAPPI Turki pun Bisa dilihat Ketika ada yang Dah Siapa aja yang ketua dah Gitu Kemah Jalanin aja Bahkan ketua komisi aja Enggak tuh di MPAPPI Turki Kayak Udah Kira aja Sati Raja Insya Allah Bantunya luar biapa Maksimal kok Yang jelas Bahkan di MPAP aja Aku enggak Enggak ada tuh Kayak Pengen 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 enggak ada juga Karena Kadang-kadang enggak Takut-takut hal lain Contoh Nanti tuh ketika Hal-hal kesini Terjadi ketua Tadi betul komisi Jadi nanti Jadi nanti ujungnya Naik-naik dulu tuh Orang-orang Jadikan alasan Wah kamu udah pernah jadi ketua komisi Bisa jadi ketua komisi Bisa jadi ketua komisi Takutnya nanti Kesitu tuh Wah nanti bakal didorong-dorong Buat ketua ini Ketua itu Dan enggak tahu Apakah bisa sekuat itu Nah itu kelemahan Karena gak pernah ada pikiran Untuk di posisi itu Dan ketika nanti di posisi itu Terjadi Enggak siap Padahal sebenarnya Ya minimal pelan-pelan Belajar gitu kan Jadi ketua komisi Belajar Jadi biar lebih bijak Biar lebih Bisa manajing Apapun Takut karena ego sih Aku Yang penting Kerja Tapi gak punya tanggung jawab Kan kayak gitu Ketika di Di sebuah organisasi Tanggung jawab paling gede kan Ketuanya Insya Allah ketua-ketua yang ada Itu pasti seneng Kalau aku anggotanya Karena aku maksimal kok Insya Allah kerjanya Tapi aku gak mau Punya tanggung jawab yang gede itu Cuma sekedar itu Bedanya Ketua sama anggota Kayaknya cuma sekedar tanggung jawab Tapi Akan dihadapi gak Ketua-ketua Ketua-ketua Gak sangat gini loh Soalnya ada teori Pemimpin tuh selain dilahirkan Juga dimentuh Dan amanah itu tuh Bukan dicari Tapi Ya mungkin bisa dicari juga Tapi Kebanyakan memang Karena Cuma juga kamu Misalkan mau jadi ketua pipi Bursa Misalkan punya keinginan Tapi Memang belum amanahnya Tapi ketika Banyak amanah sampai Itu tuh Gimana kamu Menempat Apa namanya Istilahnya kayak gitu loh Kesiapan kamu gitu loh Nah Kembali ke kesiapan tadi kan Kalau Misalnya memang Bener-bener siap Ya harus Hadapi dong Tapi Kalau misalnya memang Bener ada Hal-hal lain yang bikin Kita gak siap Ya kenapa Kita harus pura-pura siap Emang Amanah kita cuman Di organisasi ini doang Jujur ada Kenapa Karena aku Merasa pengen naik level Contoh Aku mengungkapkan sendiri Gini mustahil tahun lalu Guys Aku tuh udah 2 tahun Di MPHPP Bursa Aku pengen naik level nih Ya aku Izinin aku ke MPHPP Turki ya Gitu Karena Mau nyoba hal baru tuh Dan Di Di segmen yang sama Sama-sama MPH Gitu Ada kok mas Ambisi untuk naikin level gitu Aku Eh gak ngerti dikit Saya berarti lebih ke Kamu tuh sebenernya Mau-mau aja Hal yang baru Naik level gitu Tapi kamu tuh Kurang Kurang ada B-nya tuh Jadi seorang ketua gitu Jadi seorang yang paling tinggi Bertanggungan gitu Nah itu Kalau wakil berarti bisa lah ya Menurut gue kan Ya Aku pribadi tuh Karena ego Karena ego tadi Aku ngerasa Ego Ego aku tuh Aku pengen belajar hal ini Itu kenapa Pas tahun lalu Aku pengennya Bilang juga Selain MPH Pengen belajar ke sekretariatan nih Mau nyoba dari sekretaris PP Bursa Karena aku ngerasa Aku lagi pengen belajar ini nih Nah Mungkin nanti ketika sekretaris PP Bursa Jadi aku ke sekretaris PP Turki Tapi hal itu Hal yang aku mau Nah ketua itu Misalnya Menjadi seorang ketua Itu bukan Hal yang aku ingin gitu Bukan Hal yang ingin aku kembangin Itu ego sih Minimal PPI Bursa itu Ketika Orang apa Minimal ya Antara mahasiswa itu Ketika saling bertemu Itu saling tahu namanya Nggak cuma sekedar saling tahu namanya Tapi saling Salam sapa juga Saling bersapa lah Itu paling minimal Jadi nggak ada Nggak ada yang istilahnya Pura-pura nggak lihat Karena males Males ngobrol nih Nggak Nggak kayak gitu Cuman sebatas itu tuh Sebatas Semuanya itu Saling kenal Saling berani Saling sapa Nggak 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 Ampe pura-pura ngeliat Pura-pura nggak ngeliat Itu kan bermasalah Sesimpel itu sih Minimal Tapi kan Itu kan juga Seiring dengan populasi PP Bursa itu kan Jadi hal yang wajar Dengan banyaknya orang Semakin Banyak juga Jadi misalnya Kalau misalkan dari 10 orang Satu negatif 100 orang 10 negatif Kayak gitu Itu kan Udah Fitrahnya Maksudnya udah Wajar lagi Nah Kayak gitu tuh Gimana kamu bisa Ngerangkul Anggota dan pengurus Misalnya Kan beda Antara anggota sama pengurus Misalnya Pengurus tuh Zaten bakal kamu rangkul Tapi kalau misalkan Pengurus aja nggak bisa Kamu rangkul Gimana mau rangkul anggota Dan anggota tuh Macem-macem orang-orangnya Yang Untouchable juga ada Yang Apat juga ada Tapi ya Mereka bukan berarti Mereka masih baga negara Indonesia Mereka masih temen Mereka masih ini Nah gimana kamu ada Cara nggak untuk Ngerangkul Kalau ngerangkul Kalau bahasanya Mas Maha ngerangkul tadi Ya aku Kebetulan aku juga suka ngobrol Ya aku Langsung datengin lah Sesimpel itu Misalnya Ketemu orang yang udah Jalan banget muncul nih Di jalan Wah seneng banget Ini ketemu juga Gitu sih Pribadi Karena emang Yang paling penting itu Tentang kesehatan Dan keamanan Jadi kenapa Kita harus Memaksain Program-program Yang justru Mengancam keamanan Atau kesehatan kita Ya Bahkan kalau misalnya Dikatannya tadi Nggak cuma satu orang Ini masalah Kalau misalnya Ada kasus gitu Bener-bener yang Kayak Banyak gitu Yang pertama Jelas Pertama kita Ini dulu sih Kita turun langsung dulu Ya mau nggak mau Ketika kita tahu Harus langsung turun Yang kedua Setelah turun Setelah tahu keadaannya Orang tua kita Di Turki kan Emang udah ada Di amanahin Sampai mereka Jadi Penting banget Buat langsung Ngabarin mereka Karena Kalau misalnya Justru kita Nggak ngabarin Itu bakal bisa Jadi salahnya Di kita Kayak gitu Jadi Ujung-ujungnya nanti Dan Selain-selain itu juga Butuh juga Orang-orang yang Udah mengerti Keadaan tersebut Misalnya nih Kalau kayak gini nih Bisa minta Minta sarannya Ke siapa ya Insya Allah Abang-abang Atau Teman-teman yang disini Udah ada kok Yang bisa kita minta tolong Dan Teman-teman kita Bukan teman-teman yang apatis kok Teman-teman yang mudah Diminta Pertolongan sebenarnya Jadi insya Allah Bisa diatasi Tidak ada Kayaknya nggak ada mas Ini masih menggunakan Cara yang Konvensional Konvensional Karena aku masih belum ada Itu hal menarik Mencoba hal baru Mungkin di ranah Di ranah Eksekutor Mungkin Ya Aku Menurut Aku pengen di eksekutor Sekretaris Tapi karena aku belum pernah belajar Supaya bisa Managingnya secara langsung Inovasi Inovasi Yang akan berkembang Juga inovasi secara langsung Aku bisa menjawab Tentang kepedulian Karena aku belum pernah Merasa Di kepemimpinan tadi Bisa menjawab Di kepemimpinan Di kepedulian tadi Aku bisa kayak gini Berkat Aku pernah merasakan Hal yang itu juga Itu Itu dari dulu sih Ketika aku Banyak dibantu Gimana cara Buat Membalas budinya Aku pribadi pikir Gimana nih Buat membalas budinya Oh Orang-orang yang bantu aku Itu pengen aku juga Bakal membantu orang lain juga Di kemudian hari Akhirnya Harus kita tulang Kita bantu banyak-banyak Orang Kita bantu apapun Kebutuhannya Yang bisa Kita bantu Akhirnya Insya Allah Aku percaya Ini mas Sebuah kepercayaan Percaya Kebaikan itu Benar sih Gak cuma penyakit Menurutku Yang paling penting itu Selain Bukan kepemimpinan Masyarakat Menurutku Yang paling penting itu Bisa memimpin diri sendiri Nah Gimana caranya Menurutku Memimpin diri sendiri Menurutku Tau Tau Apa yang Dia kurangi Tau apa yang Ingin dia benahi Nah itu harus Diingetin Kadang-kadang orang Gak sadar Tentang hal itu Kadang-kadang dia gak tau Apa yang dia Pengen kejar Kadang-kadang orang gak tau Apa yang dia Kelemahan dia apa Nah itu penting Ngobrol sih Jadi kayak Harus Ya penegatan personal sih Menurutku Dan banyakin orang-orang yang Mau Turun langsung Nanya adik-adik Nanya temen-temen Kedepan Membelajar apa guys Caranya langsung Menjangkau dengan Diri kita sendiri Mas Kalau aku Kekeluargaan dan Profesionalitas Profesionalitas menurutku Apa-apa yang udah Sesuai dengan ADRT aja sih Kita jalaninnya Sesuai dengan ADRT aja Jadi yang diperberat lagi Maksudnya Yaudah Kalau misalnya ADRT Yaudah Sesuai ADRT Tetap Tapi kalau hal-hal yang gak ada di ADRT tetap Kenapa harus kita paksain Terjadi Yaudah mungkin Asas profesionalitas itu Yang lain mungkin Menganggapnya harus Harus Tepat waktu Harus ini Harus itu Di ADRT juga kan Gak Gak Strik banget Tentang masalah Tepat waktu Dan Yang harus disenuransasi Juga kekeluargaan Asal Tidak Terlalu Berat sebelah Insya Allah Tengah-tengahnya Bisa terdapat Kalau misalnya Kekeluargaan mulu Maka nanggak Ujung-ujungnya Kurang profesionalitas Kurang tuh Tapi kalau profesional banget Nah Nanti kelupaan tuh Keluargaannya Ya gitu sih Jadi jangan berhasil Sesuai dengan ADRT Aja Hubungan yang eksternal Bebek bursa Penting untuk selalu Berhubungan dengan KJRI KBRI Penting untuk selalu Menjaga hubungan baik Dengan Pemerintah setempat Paling minimal Itu yang selalu kita repotin Grup regentrik merkezi Penting juga sebenarnya Untuk Kembali Menjalin hubungan dengan Persatuan Mahasiswa Internasional Yang dibawah IUDEF Kayak IPQ Kayak gitu-gitu Sebenarnya Sebenarnya sih Yang Aku IUDEF Nah Apa lagi ya Dan Mungkin beberapa organisasi lain Yang gak Gak dibawah PP Bursa Tapi organisasi Yang berbasis orang Indonesia juga Itu perlu dijaga Baik-baik sih Semuanya Kayak Kayaknya tahun ini Hubungan PP Bursa Dengan IPQ Itu Gak Akur lagi Kenapa? Karena Gak ada orang Indonesia Di dalam IPQ Nah Menurut gue Justru pas itu Aku mikir Apa Gue tahun depan Banyak aktif Di IPQ Karena Penting nih Mau gak mau Harus Tetap Terhubungan baik Dengan IPQ Sedikit banyak Mereka Membantu kita juga Nah Untuk memulainya Harus Datang duluan Contohnya GGM Pas itu kan Kita meberanikan diri Untuk say hi duluan Kemudurnya Dan Orang Turki Baik-baik kok Jadi bisa Menurut gue Menurut gue bang Boleh gak? Boleh Menurut gue Gak penting Siapa ketuanya nanti bang Menurut gue tuh Minimal tuh harus ada Yang lu liat itu Dia concern ke situ Dan Dia bisa Diajak ke situ Jadi Jangan Terlalu patut Harus di ketua Dan Apa ya Aku sendiri Gak pernah jadi ketua Pas itu kan Tapi aku Ditantang Sama bang Muamar Untuk Nge-reach GGM Dan Alhamdulillah mungkin Sampai sekarang Salah satu nama yang paling diingat Amang untuk GGM Kan aku juga Kalau aku pribadi bahkan Aku malah mikir Wah Tahun depan itu Ketika aku Aku bilang Setiap tahun Aku bakal bantu PP burusa Minimal aku daftar BPH Pun gak dapat Daftar BPH Aku bakal bantu Gitu Bukan Maksudnya Pun aku gak diterima di BPH Aku bakal bantu Aku pikiran Sebenarnya Kayak Ah Kayaknya Makanya tadi aku bilang Aku mention IPQ Kayaknya gak ada orang IPQ Sekarang Di dalam Atau yang aktif Mengeruskan Abang-abang Kayaknya harus 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 Kesitu deh kita Justru aku Gak perlu jadi ketua Untuk kayak gitu Aku pengen Aku pengen Jadi kamu tuh Lebih ke Pengen Pengen Bantu di masalah eksternal ya Nah Bisa dibilang kayak gitu Dan kamu gak mau jadi ketua Karena Maksudnya kamu gak Aku merasa bahwa Tidak butuh jadi ketua Tidak perlu Tapi jadi waktu yang bisa Belum kayak gitu Kalau aku lihat sih Itu semuanya Harus komunikasi dua arah Permasalahan-permasalahan yang ada Itu mungkin gak ada komunikasi dua arah yang baik Kalau misalnya salah satu Salah satu pihak gak baik Komunikasinya Ya Ujungnya gak 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 se-ideal yang kita bayangin Jadi Segimanapun kita berusaha Untuk memperbaiki hubungan Tapi kalau misalnya Yang kita usahain Gak Gak berusaha juga Ya Tercuma sih Menurutku Jadi ya Kita lihat lah Apakah Kita bisa Yang penting aku Menganjurkan sekali PP Bursa harus selalu Menjaga komunikasi yang baik Gitu Ya Kalau tadi disebutnya PP Turki PP Turki juga Tapi kalau PP Turki Nggak bisa Diajak komunikasi baik Ya udah kan Seenggaknya kita udah usaha Gimana Para Bawa ikara Udah sih Udah Dari Aisyah Udah Kira aku juga udah Dari Aisyah Dari Aisyah Dari Aisyah Dari Aisyah